Terima kasih Betul, itu jadi tempatnya TKA Cina Ketika kita masuk, oh ini ya, ketika zaman batu ya Itu terkenal dengan perkampungan Cina Sekali lagi warga negara asing ya Iya, warga negara asing yang paling menohok lagi Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah melihat Itu di daerah saya sendiri, di Sulawesi Tenggara Yaitu di desa Morosi, kemudian kabupatenya Konawe Utara Di situ ada sebuah perkampungan yang kayak Orang-orang yang bekerja di situ, yang dipekerjakan di situ Harus bisa berbahasa Mandarin Ini luar biasa Orang pribumi wajib berbahasa Mandarin untuk bisa bekerja di situ Dan penjual-penjual, pembeli-pembelinya semuanya TKA Cina Nah ini kalau yang kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yos Bahwa ini ada sebuah ancaman kedaulatan Ancaman kedaulatan Secara tidak langsung kalau saya melihat Kita sekarang dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan Kalau itu penilaian saya Itu penilaian saya Karena apa? Di semua tempat di Republik ini Pasti kita menilai Ini baiklah saudaraku disini Di mana Kapten Ruslan Buton Membahas terkait TKA Cina Yang ada di Konawe Nah ini satu informasi yang perlu kita Dalami sama-sama Karena sampai saat ini Kapten Ruslan Buton Semakin banyak pengikutnya Semakin banyak yang nge-pens Di seluruh wilayah Indonesia Tentunya informasi akan banyak didapat oleh Kapten Ruslan Buton di lapangan Karena Semakin banyaknya rakyat Indonesia Dia mengenal Kapten Ruslan Buton Nah jika informasi ini benar Ya terkait TKA Cina Yang ada di Daerah Konawe Sulisit Tengah Di perkampungan Cina Dan disitu wajib berbahasa Mandarin Bahkan tadi dikatakan Jika warga negara Indonesia Ingin Bekerja di perusahaan itu Atau apapun Wajib bisa berbahasa Mandarin Kalau saya melihat ini terbalik-balik kawan Seharusnya TKA Cina yang Mungkin lama di Indonesia Atau yang akan kerja di Indonesia Seharusnya mereka bisa dulu Menguasai bahasa Indonesia Paling tidak Bisa berbahasa Indonesia Di lapangan Walaupun mungkin itu terbata-bata Bukan Rakyat Indonesia yang harus menyesuaikan dengan mereka Kan mereka yang datang ke Indonesia Mereka yang bekerja Mereka mencari makan Selayanya harus Paling tidak bahasa Inggris Karena Inggris ini umum Jangan kita yang dipaksakan untuk menguasai bahasa mereka di negara kita Nah ini adalah kedaulatan bahasa kita Jadi seharusnya selayaknya mereka yang harus bisa berbahasa Indonesia Dan saya melihat ada beberapa orang Tapi itu hanya petinggi-petingginya yang bisa berbahasa Indonesia Kalau bisa yang pekerja-pekerjanya itu Yang tenaga-tenaga aglinya Paling tidak itu dia bisa Selamat pagi Terima kasih Apa Jadi ada namanya bisa berbahasa Indonesia Walaupun tidak sempurna Nah ini ya informasi dari Ya mudah-mudahan suatu ketika saya ada kesempatan ke Konawe sana Keselesaian tengah Melihat langsung Ya yang saya ingin lihat Apakah benar atau tidak Bahwa TKA Cina itu Menambang Menambang Ikut menambang Nikel Kita akan lihat Ya mudah-mudahan saya bisa sempat ke sana Saya akan liput Saya akan tediakan Apakah benar TKA Cina ini Ikut menambang Nikel Kita akan lihat sama-sama kawan Namun disini saya lebih fokus Fokus juga kepada masalah bahasa Ya sebaiknya dan seharusnya TKA TKA Cina Jangan hanya Cina Seluruh tenaga kerja asing Yang mau cari makan dan bekerja di Indonesia Sebaiknya dia kursus bahasa Indonesia terlebih dahulu Jangan dibalik Jangan Warga lokal yang dipaksa bahasa Mandarin Jangan Inilah kekhawatiran banyak pihak Jika itu dipaksakan Ya samalah warga negara Indonesia Yang ingin cari kerja Cari makan di negara lain Ya monalnya paling tidak Dia bisa bahasa Inggris Dan kemudian bisa Bisa berbicara Walaupun mungkin tidak sempurna Bahasa lokalnya negara itu Kenapa? Itu lebih bisa diterima Jangan warga negara Setempat yang dipaksa Untuk menguasai bahasa kita Nah itu namanya Kedaulatan sudah tidak ada Saya mengajak sahabat kura Indonesia Mari kita tetap doakan Kapten Sulat Mbuton Semoga Beliau senantiasa diberikan kesihatan Keselamatan Kesuksesan diberikan umur yang panjang dan berkualitas Karena mau maaf Ya hanya segelintir Ya hanya segelintir orang yang mau Menyampaikan yang benar itu benar Salah itu salah Ya prioritas hanya diam-diam Tapi dalam kediamannya sebenarnya Mereka Menderita Jadi ini terkait masalah Kedaulatan bangsa kawannya Dan dikatakan bahwa Di daerah Kenawe Sulawesi Tengah Di Perkampungan Cina Wajib berbahasa Mandarin Seharusnya Walaupun itu di Perkampungan Cina Dan sebagainya Ya harus bisa berbahasa Indonesia Syukur-syukur bisa Berbahasa daerah Ya berbahasa daerah Di wilayahnya Sesuai dengan Daerah masing-masing Sehingga terjadi interaksi Sehingga terjadi interaksi Nah ini Kita pertahankan bahasa Indonesia Sebagai bahasa nasional kita Ya kecuali Di dalam komunitasnya Semua adalah Bahasa yang sama Silahkan Tetapi kalau sudah depan umum Ya gunakan bahasa Nasional kita Bahasa kebanggaan kita Itu bahasa Indonesia Demikian kawan Bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh